Intro Bulan Madu, usai tujuh faktor yang membuat Real Madrid terpuruk bersama Carlo Ancelotti Real Madrid sempat tidak terkalahkan dan tampil terginas pada awal musim Namun performa Los Blancos terlihat anjeluk belakangan ini Real Madrid memulai musim 2021-2022 dengan cara yang meyakinkan Tim hasilkan Carlo Ancelotti mampu merapuk enam kemenangan dari tujuh pertandingan di semua kompetisi Namun Los Blancos sudah tidak pernah menang dalam tiga pertandingan terakhir Setelah menang 6-1 atas Real Mallorca, Madrid ditahan imbang fiaral, kalah dari Serif Tiraspol, dan takluk dari Espanyol Tanpa kemenangan dalam tiga pertandingan menunjukkan adanya tidak beres dengan performa Real Madrid selama sepekan terakhir Retetan hasil negatif membuat Carlo Ancelotti matas khawatir Berikut ini beberapa faktor Yang menyebabkan terpuruknya Real Madrid Lini tengah Carlo Ancelotti bisa dibilang cukup beruntung menangani Real Madrid Dia punya banyak pemain berkualitas di lini tengah Namun tidak semua gelandang Real Madrid berada dalam performa terbaik musim ini Casimiro sedang tidak fit Toni Kroos baru saja pulih dari cedera Danuka Modric kesulitan mengontrol permainan timnya Namun Federico Valverde Erudu Kemovina Dan bahkan Marco Asensio menunjukkan beberapa tanda positif Mereka mampu bermain ketika diturunkan Pertahanan bocor Pertahanan Real Madrid pada musim ini menjadi sorotan Pasalnya Los Blancos hampir selalu kebobolan dalam setiap pertandingan Dari 10 pertandingan di semua kompetisi Real hanya tiga kali mencetakkan kingsek Sejauh ini Gawang Thibaut Courtois sudah kebobolan 10 gol Carlo Ancelotti sepertinya masih belum bisa mengatasi kepergian Sergio Ramos dan Rafael Varane Dia terlihat kesulitan membuat lini belakangnya tampil kuku Terlalu bergantung pada Benzema Real Madrid mampu mencetak banyak gol pada awal musim ini Namun mereka memiliki masalah akhir-akhir ini melawan Villarreal, Sheriff, dan Espanyol Los Blancos sepertinya terlalu bergantung kepada Karim Benzema dalam hal mencetak gol Sebagian besar gol Los Blancos pada musim ini memang bersumber dari Benzema Benzema sudah mencetak 10 gol dari 10 pertandingan di semua kompetisi Los Blancos membutuhkan pemain lainnya untuk mencetak gol ketika Benzema sedang mancak Masalah cedera Val Madrid mengalami banyak masalah cedera pada musim lalu Masalah tersebut ternyata masih terus berlanjut pada musim ini 9 pemain Real Madrid sedang berada di ruang perawatan karena cedera Mereka adalah Ferlan Mendy, Marcelo, Dani Carvajal, Denise Balos, Isco, Marco Asensio, Gareth Bale, dan Mariano Dias Eduardo Campovinga mengalami cedera saat Real Madrid tak klub dari Espanyol Carlo Ancelotti tentu berharap Campovinga tidak mengalami cedera serius Hazard belum bersinar Eden Hazard mengalami masa-masa sulit setelah datang ke Real Madrid Bintang asal Belgia tersebut kerap masuk ruang perawatan karena cedera Hazard memang mendapatkan kesempatan bermain yang cukup banyak pada awal musim ini Namun dia masih belum menjadi starter regular di Santiago Perabeu Dari 8 pertandingan di semua kompetisi, Hazard masih belum berhasil mencetak gol Dia baru mengemas satu asis dari penampilannya tersebut Perubahan terus menerus Carlo Ancelotti masih terus membuat perubahan pada timnya Hal itu menyebabkan sedikit kebingungan David Alaba sudah bermain di berbagai posisi Tony Cruz mengambil perangkas Miro, Lucas Vasquez, dan Nacho Fernandes bermain sebagai fullback Ancelotti juga sempat memainkan Eduardo Campovinga dan Federico Valverde di sayap Dan perjudian itu sepertinya tidak berhasil Kurang fokus Real Madrid masih rentan membuat kesalahan sehingga gawang mereka harus kebobolan Hal itu juga terjadi saat terus belakang dipermalukan Serif Dalam pertandingan melawan Serif, Real Madrid mendapatkan banyak peluang Namun Carlo Ancelotti menilai timnya merupakan detail kecil Kami kalah karena detail kecil Meskipun tim bermain bagus, kami bisa lebih baik dalam hal sepertiga akhir Tetapi sulit untuk dijelaskan, kata Ancelotti Karim Benzema Tua, kapten, tanggung jawab, dan pemain komplit Karim Benzema menjadi pemain paling senior sekaligus paling penting di Squadral Madrid pada musim 2021-2022 ini Benzema penting bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga non teknis Merujuk pada Squadral Madrid musim ini, hanya ada satu pemain yang lebih tua dari Benzema Yaitu Luka Modric, 36 tahun Sementara Marcelo 33 tahun, berusia sama dengan Benzema Peran Modric masih penting, tapi dia mulai disaingi pemain muda seperti Vede Valverde dan Edo Dukamavinha Situasi yang berbeda terjadi pada Benzema yang masih tanpa pesaing di lini depan Tua, akhir tahun nanti Benzema bakal merayakan ulang tahun ke-34 Tapi sejauh ini pemain asal Perancis tersebut masih jadi mesin gol Real Madrid Benzema telah menciptakan 9 gol dari 8 laga La Liga 2021-2022 Karim Benzema yang menciptakan standarnya sendiri Semakin tua umurnya, semakin baik pula permainannya Ucap ex-penyerang Real Madrid, Fernando Morientes Bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga fisik Ex-pemain lain tersebut sangat jarang mengalami cedera Hal itu membuat Benzema bisa diandalkan sepanjang musim Benzema tidak banyak mengalami cedera Dia bermain di hampir setiap menit dan memungkinkan bagi dirinya katanya Kapten Musim 2021-2022 ini, Benzema mendapat tanggung jawab baru Dia adalah kapten utama Real Madrid Musim lalu, Benzema sudah sering menjadi kapten Tapi Sergio Ramos lah yang menjadi kapten utama Dia adalah wajah Real Madrid sekarang, sang kapten, kata Morientes Dia bisa memecahkan semua jenis rekor Dia sudah berada di klub ini begitu lama Dan performanya semakin membaik dari tahun ke tahun Ucap ex-penyerang timnya Spanyol itu Bertanggung jawab Benzema bukan pemain yang mengejar kejayaan individu Hal itu kata Morientes Terbukti dari peran dan tanggung jawab yang diemban bersama Real Madrid Benzema acapkali berkorban demi skema bermain tim Dan dia juga memiliki banyak tanggung jawab lain Ketika Cristiano Ronaldo masih bermain di Real Madrid Ia adalah salah mencetak gol utama Dan Benzema adalah pemain yang bergerak membuka ruang bagi Cristiano Kata Morientes Dia mengambil tanggung jawab itu Mencetak gol ketika Cristiano Ronaldo pergi Menambahkan peran tersebut ke daftar semua hal yang dapat dia lakukan sambungnya Pemain komplit Tiga mesin terakhir, Benzema selalu mencetak lebih dari 20 gol untuk Real Madrid Tapi menilai permainan Benzema tidak bisa sekedar dari jumlah gol Sebab Benzema juga terlibat dalam proses terciptanya gol Dia adalah pemain yang sangat komplit Dia pantas mendapatkan semua rekor yang dia buat Tidak mudah bermain di satu klub untuk waktu yang lama Terutama di tim seperti Real Madrid Dan untuk bermain di level yang dia mainkan selama bertahun-tahun itu luar biasa Saya harap dia terus mencetak gol tutup Morientes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!